Pemerasa kelompok masa petani dan preman bayaran di Sungai Kelam, Kecamatan Sungai Kelam, Moro Jabi, nyaris terlibat bentrok. Kejadian ini dipicu persoalan konflik lahan yang tidak berkesudahan. Beginilah suasana ketegangan yang terjadi antara petani sawit dengan kawanan preman bersenjata tajam di lahan perkebunan kelapa sawit Desa Sungai Kelam, Kecamatan Sungai Kelam, Kabupaten Moro Jabi. Preman yang diduga suruhan ketua kooperasi bersatu arah waju atau kooperasi BAM, Sarpani alias Pepen tersebut, nyaris terlibat bentrok dengan petani. Kawanan preman terlihat mengacungkan samurai dan badi ke arah petani. Diketahui, mereka menghadang kendaraan truk pengangkut kelapa sawit petani yang hendak keluar dari lokasi kebun. Konflik di lahan pemberian izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan kepada kooperasi BAM seluas 691 hektare pada kawasan hutan produksi terbatas di Desa Sungai Kelam, Moro Jabi ini telah terjadi selama bertahun-tahun. Eskap pemanfaatan lahan ini telah diserahkan Presiden Jokowi pada tahun 2018 lalu kepada 380 orang masyarakat penerima yang tergabung ke dalam kooperasi BAM. Mirisnya, hingga saat ini masyarakat yang tercantum di dalam SK tersebut, mengaku tidak dapat menikmati atau mengelolanya. Masyarakat menyebut ratusan hektare lahan yang diatasnya terdapat tanaman kelapa sawit itu, kini dikuasai oleh sekelompok orang, termasuk Ketua Kooperasi BAM Pepen. Masyarakat yang namanya tercantum di dalam SK mengaku tidak bisa mengelola lahan mereka, lantaran selalu dihalang-halangi oleh kawanan prema bayaran. Masyarakat Sungai Kelam mulai tahun 2018 kita mendapatkan bantuan dari pemerintah, ya berupalahan, tapi sama Ketua Kooperasi kita tidak diberikan ke anggota. Selama ini itu masyarakat akan mengelola, akan menggarap itu selalu dilarang, selalu diusir. Jadi semua masyarakat atau semua anggota yang terdaptar di dalam SK, semuanya tidak mendapatkan pengelolaan. Kooperasi apa, Pak? Kooperasi Bersatu Arah Maju. Kami menuntut hak yang diberikan oleh Bapak Presiden pada waktu tahun 2018, sampai sekarang anggota tidak bisa mengelola yang pemberian dari pemerintah. Dan saat ini, anggota yang ada di SK menuntut pengelolanya melalui penegak hukum, melalui pemerintah, tolong diberikan penegakan hukum kepada dasar-dasar yang ada di SK Menteri. Bahkan menurut undang-undang di SK Menteri, lahan ini tidak boleh diperjualbelikan, tidak boleh diperalihkan tangan, tidak boleh diwariskan. Nah, kenapa yang sekarang yang pengelolaan hak, yang pemberian pemerintah yang diberikan oleh Bapak Presiden, kok dikelola oleh pihak lain? Dikatakan oleh salah seorang pekerja kooperasi PAM, Manto menyebut, tidak ada kawanan preman bayaran di lokasi perkebunan sawit yang saat ini masih berkonflik tersebut. Kita kan di sini sebagai pekerjaan nih, Pak. Kalau masalah yang diberitahukan itu kan tidak tahu-menahu ya kan. Kalau di sini bahasa premanisme tidak ada itu, Pak. Kalau yang bahasanya mungkin yang dibilang dari oknum itu, itu PK di sini. Tidak ada premanisme di sini. PK nggak apa ya, Pak? Kalau senjata tajam sih, kita kurang paham itu. Sementara itu, salah seorang pengelola lahan perkebunan kelapa sawit kooperasi PAM, Limbong mengaku. Ia tidak termasuk ke dalam 380 masyarakat yang tercantum di SK dari Presiden. Limbong berdalih memiliki SK khusus dari ketua kooperasi PAM untuk mengelola lahan dan menikmati hasilnya. Saya bukan anggota kooperasi, jujur. Saya dipercaya untuk mengelola. Suratnya pun nanti kutunjukkan sama Pak. Tapi Bapak bukan anggota kooperasi? Bukan, penyelola. Bukan dari SK kooperasi juga? Bukan, kalau aku bukan. 380 masyarakat itu nggak ada? Bukan, kalau aku. Tapi aku penyelola. Berdasarkan surat itu tadi, aku pun mulai kemarin Bang Domi masuk sini, aku keluar. Tapi itu alasan aku. Kalau nggak ada surat dari kooperasi, berarti aku maling. Kan gitu, komandan. Jadi komandan pun mau seret saya, saya siap. Bukan, maksud aku gini, biar ada kepercayaan. Enak kita temukan nanti sama Domi. Sama siapa? PPN. Bawa surat itu dari kooperasi. Masyarakat petani yang namanya tercantum di dalam SK Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia berharap bisa mendapatkan keadilan dari pemerintah. Mereka akan terus berjuang hingga hak mereka untuk mengelola lahan 691 hektare di kawasan hutan produksi terbatas di desa Sungai Gelam bisa mereka dapatkan. Novia Putri Sanjaya, Cek TV, Pelaporkan.